Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ahli baitihi Wa sahabihi wa tabihim wa tabiahum bihisan ila yamidin amabad Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Dimana saja berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dimudahkan, dilapakkan rezekinya, dimudahkan urusannya Dalam curahan Rahmat dan berkah ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbal alamin Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir malam yang tenang dan sunyi kembali Saya tergerak ingin kita saling berbagi, saling mengingatkan Yang topik menarik saat ini yang berkaitan dengan berita yang lagi viral Berita yang lagi hangat Berkaitan dengan orang-orang yang kita cinta, yang kita hormati, yang memiliki nasab Yang berhubungan dengan Rasulullah SAW yaitu para habaib Yang tentu biar khusus yang lagi sedang digoyang adalah Habib Bahar bin Smith Beliau adalah salah seorang tokoh Da'i muda yang sangat berani, yang sangat cerdas, yang patuh kita apresiasi Kalau ada beberapa hal yang mungkin tidak cocok atau tidak kita sukai Tapi adalah sebuah fakta kebenaran Beliau adalah seorang da'i yang sangat-sangat muda dan sangat berani Dan bagian daripada aset di dalam Al-Islam ini Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatin Allah SWT Bicara tentang habaib atau habib Yang gelar yang berkaitan dengan Berhubungan dengan zuriat Rasulullah SAW Maka hal itu tentu bisa kita simak di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Azab ayat 33 Karena bicara zuriat Rasulullah Maka itu sangat berhubungan dengan Ahlul Bait Yang bunyi ayat tersebut pada potongan terakhir A'udzubillahiminasyaitonirajimismillahirrahmanirrahim Innama yiridullahu liyuzhiba'ankumu rijisa ahlul bait Waitu ahirkum tathirullah Tathirullah Sadakallah Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatin Allah SWT Ayat ini membicarakan tentang Hal-hal yang terhubung dengan Rasulullah dan para keturunan dan keluarga Rasulullah SAW Bunyinya atau artinya Innama sesungguhnya yiridu Menghendaki Allah menghendaki Ahlul Bait kepada keluarga Nabi Ahlul Bait keturunan Nabi Diyuzhiroikum Ingin membersihkan kamu Dengan sebersih-bersihnya Sahabat-sahabat yang dirahmatin Allah SWT Lebih jelas tentang Tafsir ayat ini bisa kita Ambil nukil daripada Kitab Al-Um Kitab daripada Yang kita jadikan sebagai Panutan yaitu Al-Imam Shafi'i Menjelaskan tentang Ahlul Bait Dimana beliau menjelaskan bahwa Yang dikatakan Ahlul Bait itu Meliputi daripada Keluarga Nabi Dan sampai kepada Banu Hasim Sahabat-sahabat yang dirahmatin Allah SWT Jadi tentang keluarga Nabi itu Ada di dalam Al-Quran Dan tentu Jika ada di dalam Al-Quran Maka ini akan berlaku Sampai hari kiamat Begitu juga yang dijelaskan dalam Kitab hadis-hadis Sohih Yang dirikan Imam Tarmizi Banyak hadis-hadis yang membicarakan Tentang Ahlul Bait Namun dalam kesempatan ini Saya tidak ingin membahas Tentang kesohihan nasab Para habaib Kepada Sambungannya kepada Rasulullah SAW Karena hal yang seperti ini Bukanlah hal yang bijak Tetapi Yang bijak adalah bahwa kita Melihat dengan mata kepala kita Dengan telinga kita Dengan hati kita Karena itulah yang dijelaskan patokan utama Sebelum kita Melihat Al-Quran dan hal-hadis Sebelum kita melihat Fakta yang ada Jadi Perhatikan dan gunakan Aiyun kita Wasamun kita Okolbun kita Ini yang perlu ingin saya ingatkan Dalam kesempatan Ikut Tertarik membicarakan Hal yang berpolemik Berkaitan dengan Hambaib Yang sangat kita muliakan Yang sangat kita hormati Digunakanlah mata kita Gunakanlah pendengaran kita Menilai Sejauh mana Kebenaran Nasab ini Karena hati tidak akan mungkin Jika hati kita bersih Pasti akan mampu Ada pun Metode-metode yang lain Sangat-sangat nisbi Mereka si DNA Dan lain sebagainya Semua hasil Lima pengetahuan Yang bisa direkayasai Dan sangat lemah Karena segala sesuatu Yang diciptakan manusia Pasti memiliki kelemahan Yang Lebih besar daripada manusianya Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi berkaitan dengan Para Hambaib Ini adalah merupakan sebuah Goyangan-goyangan Terhadap umat Islam Pada kesempatan yang lalu Kita diberitakan dengan Goyangan seorang Kiai Yang terjerumus Kepada Togut Kepada setan yang besar Yang sekarang mulai Ada lagi goyangan-goyangan Kepada para saudara-saudara kita Yaitu yang kita hormati Yang kita muliakan Daripada Al-Habib Bahar bin Smith Dan para Habib-Habib-Habib yang lainnya Saya tetap bersangka baik Kepada mereka semuanya Berdasarkan apa yang dilihat Dan didengar Dan apa yang kita rasakan Dari amal dan perbuatan mereka Ada pun yang lain-lainnya Kita serahkan kepada Allah Alainah hisabah Atas kamilah kata Allah Penghisapan mereka Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi berkaitan dengan Habaib Berkaitan dengan Silah Rasulullah itu Ada di dalam Al-Quran Al-Quran Salah ini dalam surah Al-Azab Ayat 33 Yang tadi saya bacakan Waksudnya Allah memang Menghususkan mereka Dan siapa mereka Allah Al-Ambisawaf Namun yang pasti Mereka salah satu Yang diwasiatkan oleh Rasulullah Yang diwasiatkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Di dalam hadis yang dirahmat oleh Imam Muslim Imam Tar-Mizi Saya jelaskan Dua hal yang aku tinggalkan Yang Keduanya Harus dijaga Yang pertama Kitab Allah Kemudian yang salah satunya adalah Sunnah Nabi Dan dalam kalimat hadis yang lain Dikatakan adalah Wah ahli baiti Keturunan-keturunanku Ahli baidku Sahabat-sahabat yang dirahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Marilah kita bersihkan mata kita Bersihkan pendengaran kita Kita bersihkan hati kita Karena banyak informasi-informasi Yang sekarang ini Mengacakan umat Islam Dan jika kita ingin Meluruhkan sebuah kebenaran Saya pikir tidak cukup Kita selesaikan Dalam forum media sosial Seperti ini Karena Ini sangatlah terbatas Primari kita gunakan Ini untuk yang sifatnya Sesuai dengan kapasitasnya Membangkitkan Kesadaran dan semangat kita Tapi kalau ingin Meluruhkan sebuah kebenaran Sangatlah tidak bijaksana Kita harus Memiliki sebuah Forum Yang dipenuhi dengan rasa Kasih sayang dan kebersamaan Dan kelapang Dan kebijakan Jadi sahabat-sahabat muslim Menteri Rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajiblah Kita selalu menghormati mereka Dan berpasangka baik Kepada mereka Karena Ketaatan kita kepada Allah Dan Rasulnya Adapun semuanya Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insyaAllah Jika kita gunakan mata Kita Dengan sebaik-baiknya Pendengaran kita dengan sebaik-baiknya Dan hati kita dengan sebaik-baiknya Pasti kita akan mengetahui kebenaran Mana yang benar Dan mana yang palsu Mana yang Salah Maka Karya temari Tingkatkan perbaikan Pandangan kita Pendengaran kita Karena Semuanya akan diminta Pertanggung jawaban Gunakan pendengaran Dan pandanganmu Fuatmu Karena semuanya akan diminta Pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka berhati-hatilah Di dalam memberikan sikap Keputusan terhadap saudara Sesama muslim Terlebih-lebih Mereka Yang Berhubungan dengan Para ahlul baik Para zuriyat Rasulullah Dan tentu juga Saya perlu mengingatkan kepada para zuriyat Untuk Menyimak Ayat yang tadi saya bacakan Bahwasannya Mereka juga bukanlah malaikat Mereka juga adalah makhluk Manusia yang sama Yang memiliki dosa Sehingga Allah mengingatkan dalam ayat itu Untuk mereka bersikap Berbuat hati-hati Karena di ayat kalimat berikutnya Mengingatkan ahlak yang baik kepada mereka Agar tidak berahlak secara jahiliah Bukan diingatkan Untuk bersikap sebaik-baik mungkin Agar Allah Benar-benar Menjadikan mereka Menjadi Hamba-hamba muslim yang terbaik Yang dibersihkan Sebersih-bersihnya Ada mikir saja yang bisa Saya ingin sampaikan Dalam kesempatan yang singkat ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Kekurangan Pasti dari saya Kebenaran Itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Wa'afan minkum Ulamin antubi khairin Pemilih topek wa hidayah Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Terima kasih Terima kasih